...oski nasional, yang merupakan standar uji kompetensi keterambilan klinik secara nasional. Fakultas Kedokteran Universitas Mumadiyah, Semarang bertujuan menghasilkan dokter yang kompeten dan terpercaya dalam pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga dan kedokteran okupasi yang islami. Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Mumadiyah, Semarang berbasis kompetensi. Menggunakan sistem blok dengan pendekatan, structure, problem-based learning, integrate, community-oriented, early clinical exposure, and systematic. Yang salah satu strategi pembelajarannya adalah melalui praktik belajar lapangan di puskesmas, sektor industri kerja, masyarakat, dan keluarga. Sehingga, mahasiswa diharapkan bisa mendapatkan pengetahuan dan keterambilan yang dibutuhkan untuk menerahkan prinsip pelayanan kesehatan dengan pendekatan kedokteran keluarga dan kesehatan kerja. Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berbasis teknologi, Fakultas Kedokteran Universitas Mumadiyah, Semarang menggunakan sistem informasi yang mutakhir. Sebagai sarana pembelajaran dan praktek, Fakultas Kedokteran Universitas Mumadiyah, Semarang memiliki fasilitas pendukung utama seperti Laboratorium CBT, Laboratorium Biomedic yang meliputi Laboratorium Kimia Analis, Laboratorium Biokimia, Laboratorium Farmakologi, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Parasitologi, Laboratorium Patologi Anatomi, Ruang Penyimpanan Mikroskop, Laboratorium Histologi, Laboratorium Anatomi Fisiologi, Laboratorium Keterampilan Komunikasi Dokter Pasien, Laboratorium Keterampilan Klinik, Laboratorium Kedokteran Keluarga dan Kedokteran Okupasi, Praktek Belajar Lapangan Sebagai sarana pendidikan yang memertahankan mutu dan kualitas, Fakultas Kedokteran Universitas Mumadiyah, Semarang memiliki berbagai pelayanan kepada mahasiswa, Serta mendukung kegiatan kemahasiswaan, antara lain, Badan Eksekutif Mahasiswa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Paduan Suara Mahasiswa, Tim Bantuan Medis, Kegiatan Minat Pakat di Bidang Olahraga, Yang berprestasi memenangkan lomba di beberapa cabang olahraga, Serta beberapa fasilitas yang telah disediakan untuk mahasiswa. Fakultas Kedokteran Universitas Mumadiyah, Semarang melakukan pembinaan soft skill mahasiswa, Yang bertujuan agar mahasiswa memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu menunjukkan sifat dan kepribadian Yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemahamadiahan. Calon dokter tidak hanya memiliki keterampilan dalam bidang kedokteran sebagai aplikasi disiplin ilmu, Tetapi juga memiliki soft skill keislaman dan kemahamadiahan, Serta mengamalkan nilai-nilai Islam dalam menjalankan profesinya. Fakultas Kedokteran Universitas Mumadiyah, Semarang memiliki unik penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Jurnal. Mengelola seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat Di lingkungan sifitas Fakultas Kedokteran Universitas Mumadiyah, Agar terlaksana selaras dengan roadmap penelitian Dan bertugas melakukan pengelolaan terhadap Jurnal Medika Arteriana. Setiap penelitian dan pengembangan kesehatan wajib menghormati makhluk hidup sebagai subjek penelitian. Dengan mengedepankan aspek etik, bisa memberikan nilai tambah terhadap hasil karya ilmiah mahasiswa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mumadiyah, Semarang mengabdikan jiwa raganya untuk kepentingan masyarakat. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan melakukan pengobatan masal, penyeluhan kepada masyarakat, dan ketan masal. Fakultas Kedokteran Universitas Mumadiyah, Semarang telah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang relevan di bidangnya. Baik kerjasama dalam negeri, maupun kerjasama luar negeri. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan kualitas, baik proses pendidikan maupun lulusan. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka kegiatan kepaniteraan klinik mahasiswa tahap profesi, pemagangan, penyempurnaan kurikulum, penyaluran lulusan, kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan, peningkatan kompetensi, dan penunjang akademik lainnya. Fakultas Kedokteran Universitas Mumadiyah, Semarang selalu berkomitmen pada mutu untuk peningkatan kualitas pendidikan dan lulusan yang berkelanjutan. Aku berdoa, berkah, dan rahmat karunia ilahi, agar Muhammadiyah tetap maju dan bisa memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Menjadi dokter bukan karena kisi semata, bukan karena jas putih, dan stetoskop bergeya. Terlihat ladang kebaikan berterbaran di sana, menolongnya sakit, merawat yang luka. Menjadi dokter bukan supaya terpandang atau semata-mata kebanggaan. Ibadah untuk menolong sesama. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan bernafaskan Islam dan kemuhamadiahan, untuk membentuk manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai perwujudan takjid da'wah amar ma'aruf nahi munkar. Konsep pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang beserta jajarannya. Yang kami hormati hadirin peserta for continuing medical education seminar kedokteran FK Unibus. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Selamat menikmati. Selamat datang di acara for continuing medical education seminar kedokteran FK Unibus. Universitas Muhammadiyah Semarang dengan tema konsep diagnosis dan tata laksana COVID-19. yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021. Acara ini diselenggarakan oleh FK Unibus. Universitas Muhammadiyah Semarang bekerjasama dengan Panitia Tulusan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang ke-27. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap nama Allah tersebut, semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Amin. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Himna Muhammadiyah. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Amin. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Himna Muhammadiyah. Mengucap nama Allah tersebut, semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 update update selamat menikmati 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 undang-undang regulasi selamat menikmati 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 kasus dengan pasien pasien ini protokol kesehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati maka mungkin menikmati 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 selamat menikmati 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 sehingga kita menikmati terima kasih menikmati 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 dan lain-lain nah ini Bapak Ibu saya rasa yang memang harus kita kerjakan mulai dari assessment work system develop reliable pathways of care kemudian measure the outcomes of care nah ini saya singkat-singkat saja bagaimana kita membangun satu tim satu maaf membangun satu tim COVID biasanya saat ini di rumah sakit itu pasti ada yang namanya satgas seperti itu ya satgas COVID satgas COVID itu terdiri dari semua komponen di rumah sakit nah itu harus terus kita bangun komunikasinya jangan sampai kondisi seperti ini itu ya landai kemudian satgasnya bubar nah itu yang apa jangan sampai terjadi satgas tetap harus kita bangun komunikasinya kemudian justru kita latih lagi terkait dengan simulasi-simulasi kegawatan dan lain sebagainya itu harus dilatihkan aspek management risiko juga harus dijalankan kemudian budaya keselamatan pasien mungkin saat ini waktunya kita coba mengukur kira-kira budaya keselamatan pasien di tempat kita itu bagaimana nilainya sehingga pada saatnya nanti kita bisa melakukan satu antisipasi oh ternyata kita lemah di sisi management misalnya oh ternyata kita lemah di sisi unit atau yang lain ya kemudian untuk aspek lingkungan nah ini kaitannya dengan desinfeksi lingkungan ya bagaimana cara kemudian melakukan desinfeksi dengan baik dan lain sebagainya untuk rawat jalan misalnya ini hindari berkumpul di ruang tunggu ini harus kita buat yang namanya rambu-rambu lagi nah ini yang kemudian nanti akan bisa kita terapkan saat ini mungkin banyak rumah sakit sudah ya sedikit normal gitu ya mulai rame lagi dan mulai kemudian kredit lagi seperti itu nah ini harus betul-betul diperhatikan agar tidak terjadi satu apa kondisi yang meningkatkan kasus covid nah ini tadi tugas dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas kita harus harus lakukan assessment tugas apa kemudian keterampilan apa yang diperlukan kemudian peralatan apa yang diperlukan baik untuk pasien maupun untuk staff kemudian pasien yang kira-kira nanti akan menerima perawatan itu pasien yang seperti apa kemudian kita juga harus memperhatikan pasien non-covid yang kemudian akan menjadi satu hasil assessment nah dan langkah yang kedua adalah bagaimana melakukan satu mendevelop satu pathways of care ini kalau di kars itu dokter niko gitu ya selalu mungkin mengatakan patient center care patient center care ini ada 10 elemen bapak ibu ya patient engagement DPJP sebagai klinik leader PPA sebagai tim CPPT nya harus berjalan MPP nya manager pelayan pasien atau case manager berjalan dan lain sebagainya itu kalau kemudian ini bisa kita coba persiapkan mulai dari sekarang ya insya Allah nanti pada saat terjadi lonjakan kasus kita sudah terbiasa dan yang terakhir bagaimana kita bisa mengukur outcome dari apa kasus atau covid nanti yang akan terjadi bagaimana mortality nya bagaimana length of stay nya bagaimana persentase kasus yang masuk ICU dan lain sebagainya saya rasa itu Pak Yuli agar kita berpanjang lebar karena lebih baik nanti banyak tanya jawabnya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Dokter Isha setelah saya mengikuti apa namanya paparan materi dari Dokter Isha ini sebenarnya ini harusnya tidak hanya untuk kalangan medis saja dokter Isha karena ini sebenarnya harus diketahui oleh masyarakat luas jadi apa yang dokter Isha sampaikan tadi ini sebaiknya masyarakat luas harus tahu kenapa karena selama ini mereka itu beranggapan bahwa pelayanan kita itu dibawah standar padahal seperti yang dokter Isha katakan tadi atau seperti yang dokter Isha sampaikan tadi betapa usaha kita sudah maksimal karena karena overload ini ya dokter ya 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 jadi masyarakat sekarang kan banyak a priori tahu-tahu dia berang kementaraan wampu saya di-covid kan begini-begini lah padahal kita usahanya sudah sedemikian rupa ya kita sebagai pelaku kadang ini kok tidak adil gitu lah nah terkait ini dokter ini ada satu pertanyaan dari dokter Nabil bahwa bagaimana caranya kita merangkul atau pendekatan kepada pasien yang terkena covid-19 ini padahal kebanyakan dari mereka ini denial atau mengingkari bahwa keluarga saya ini kena covid saya di-covid kan nah ini bagaimana dok ini ya tentang hal ini dokter Isha ya Pak Yuli betul jadi makanya tadi sebetulnya salah satu sasaran keselamatan pasien ya 6 sasaran keselamatan pasien adalah bagaimana menerapkan satu komunikasi efektif sebetulnya jadi tenaga kesehatan dokter perawat bahkan yang non kesehatan ya yang terkait dengan kemarin covid itu semua terkait mulai dari security cleaning service administrasi semuanya terkait itu harus betul-betul dilatih yang namanya komunikasi efektif Pak Yuli komunikasi efektif itu tidak semuanya menguasai kami sendiri di rumah sakit kadang begini komplain pasien itu berasal berawal mula dari satu komunikasi yang kurang pas sebetulnya bukan kesalahan tapi komunikasi yang kurang pas nah memang ya komunikasi efektif itu kuncinya cuman kalau untuk menjelaskan komunikasi efektif disini ya mungkin jadi komunikasi efektif itu kuncinya bagaimana kita sebagai dokter tenaga kesehatan bisa berkomunikasi secara efektif kepada masyarakat atau kepada pasien kita sebagai contoh lah saya mungkin apa satu contoh bahwa pada saat kemarin gitu ya jadi satu peningkatan kasus sedemikian rupa saya itu setiap hari itu ke rumah sakit Pak Yuli maksudnya malam malam ya betul karena saya memonitor bagaimana kondisi Covid di GD saya nah sampai pernah terjadi itu pasien itu pada di mobil itu Pak Yuli kalau di tempat saya saya nggak memberikan tenda ya karena rumah sakit kecil ya tapi mereka di mobil pokoknya berkerumun dan seperti terjadi satu akhirnya coba saya undang saat ada waktu itu ada lima mobil saya undang perwakilannya satu-satu gitu saya ajak ke ruangan Humas kemudian saya sampaikan kondisi di IGD seperti apa kenapa kemudian dia tidak bisa masuk ke IGD kenapa kemudian apa namanya IGD kita itu penuh kenapa kemudian Bapak lebih baik coba ke rumah sakit lain misalnya kondisi pasiennya sudah seperti ini nah itu kita sampaikan itu dengan real dan dengan baik dengan efektif dengan seperti itu mereka menerima Pak Yuli oh iya pak dokter saya lah dari tadi nggak ada komunikasi seperti ini ya karena dokternya perawatnya kita lagi sibuk semua di IGD salah paham jadinya ya dokter akhirnya terjadi salah paham iya betul sebetulnya kuncinya jadi komunikasi efektif untuk menampil itu yang mungkin ya kita kan di blok-blok berapa itu ya ada apa awal-awal itu kemarin ya mungkin harusnya itu sudah di komunikasi bisa direalisasikan tapi di rumah sakit itu secara reguler itu melakukan pelatihan komunikasi efektif terhadap pasien dan itu efektif nanti akan menurunkan angka komplek begitu Pak Yuli ya terima kasih dokter Isha ya demikian ya jawabannya dokter Nabil semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh dokter Nabil memang keadaannya seperti itu kemarin memang kuncinya di komunikasi efektif bagaimanapun juga kalau pasien memaksakan ke rumah sakit yang lain saya kira ya situasinya sama juga ya dokter Isha dimana memang sudah penuh bahkan ada tenda-tenda yang dirikan dan itu pun masih overload baik terima kasih sementara dokter Isha mohon untuk tidak meninggalkan dulu siapa tahu nanti masih ada pertanyaan ya ini akan kami lanjutkan untuk session berikutnya yaitu sesen kedua narasumbelnya adalah dokter Zulfahmi Wahab SPPD KHOM Finasim materi yang akan disampaikan adalah update diagnosis dan tata laksana COVID-19 baiklah sebelumnya akan saya bacakan dulu CV beliau nama adalah dokter Zulfahmi Wahab spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik atau KHOM follow of Indonesian society medik atau Finasim dokter Zulfahmi Wahab SPPD KHOM Finasim pendidikan formal dokter umum dari FKUGM tahun 92 spesialis penyakit dalam dari FKundib kemudian Finasim dari KIPD PAPDI 2009 kemudian IFO per HOM PEDIN 2015 dan SP2 hematologi onkologi medik KIPD per HOM PEDIN 2021 pekerjaan sekarang beliau adalah dokter offshore pekerjaan riwayat pekerjaan maksud saya beliau adalah pernah menjadi dokter offshore Pertamina dari tahun 92 ke 93 kemudian dokter PTT Dibuskesmas Limboro Kabupaten Pulmas Pulmas Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1993 sampai 1996 kemudian sekarang dokter internis tim kesgap pernah menjadi dokter internis tim kesgap Provinsi Maluku 2001 sampai 2004 kemudian pernah menjadi dokter internis di rumah sakit umum daerah dokter M. Halusi Ambon 2004 sampai 2012 kemudian menjadi dokter mitra koordinator rawat intensif RSU Al Fatah Ambon 2001-2012 kemudian Direktur SRSU Al Mugtadam Ambon 2008 sampai 2010 untuk saat ini beliau aktif sebagai dokter internis di RSUT Tugurido Semarang pada bulan Juli 2012 sampai sekarang kemudian beliau juga sebagai dokter atau pendidik klinis di FK Unimus tahun 2013 sampai sekarang kemudian organisasi beliau yang tekuni saat ini adalah sebagai Sekretaris PAPDI Cabang Maluku sampai 2012 bulan Juli kemudian Setiring Komite Finansi MPB PAPDI tahun 2009 sampai 2014 kemudian anggota ID Cabang Semarang tahun 2012 sampai sekarang kemudian anggota Perhobabdin 2017 sampai sekarang dan Sekretaris PAPDI Cabang Semarang tahun 2018 sampai sekarang Baiklah akan saya sapa dosen favorit saya Selamat pagi dokter Fahmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dokter Yuli iya dokter Fahmi gak lagi enggak lagi deko tapi dokter Yuli iya paginya dekoas gitu ya karena saya terdengar jelas terdengar jelas dokter Fahmi kalau saya ingat dokter Fahmi itu yang saya ingat dok ya yang sampai saya rasa pakai dokter Fahmi pernah menasehati saya bahwa kalau menerapi pasien itu jangan lupakan tentang efek sampingnya ini sampai sekarang masih saya pakai dokter Fahmi ya dan setiap jateng satu mau check up medical check up carinya dokter Fahmi ya syukurlah baik dokter Fahmi boleh saya tahu atau kita tahu kisih-kisihnya apa saja dokter Fahmi sehingga nanti audiens akan mendapatkan apa dari materi dokter Fahmi supaya mereka penasaran gitu ya ya sesuai dengan konsep yang diberikan oleh panitia terima kasih ya teman-teman tersantung diagnosis update memang kalau COVID itu penyakitnya sangat berkembang kita bisa bayangkan bahwa buku panduannya saja sejak 2020 sampai 2021 ini tuh buku panduannya sudah sudah lima kali direvisi kenapa direvisi karena perkembangan yang terbaru menyesuaikan karena penyakitnya tadi kita anggap ya sepele ternyata tidak sepele ternyata ya jadi pemahaman tentang diagnosis itu harus dipahami dulu bagaimana sekarang bagaimana karena akan berdampak ke tata laksana seperti selalu saya pesankan ke adik-adik mahasiswa teman-teman sejawat bahwa kita sebagai dokter itu mengobati berdasarkan konsep patofisiologi jadi kita tidak akan salah patofisiologi ini akan berubah-ubah sehingga bukan berubah sebenarnya bertambah kita aja juga nggak tahu sekarang jadi tahu mungkin apa yang saya omongkan sekarang mungkin berbeda dengan apa yang terjadi setahun lagi mungkin dokter Juli sudah intemis juga mungkin lima tahun lagi amin doa dokter Fahmin bagus sekali baik sebagaimana audiens saya juga sudah tidak sabar sekali untuk menantikan materi dari dokter Fahmin Monggo dok silahkan dimulai semoga sukses dokter ya terima kasih sebelumnya silahkan dek di slide-nya ya terima kasih panitia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit tentang update diagnosis dan tata laksana COVID-19 seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita sebagai seorang dokter itu harus selalu mengupdate ilmu yang kita miliki karena ilmu itu berkembang apa yang kita pahami setahun yang lalu dan apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang mungkin berbeda oke slide selanjutnya ya ini tadi sudah disampaikan ya oleh moderator Dr. Yuli slide ya kita sebagai seorang dokter harus bisa memahami karena ternyata yang buat hoaks itu saya nggak tahu mungkin juga orang yang mengerti kesehatan ya jadi ada dia yang ngerti bahwa ini hibuan merkes dalam berpergian ada varian diplesetkan gitu ya ada varian baru jadi nggak boleh pergi gitu ya faktanya bukan itu yang disampaikan tidak boleh terlena bukan tidak boleh berpergian jadi kita harus benar-benar kita nggak ngerti orang ini yang membuat hoaks itu pasti semakin lama semakin canggih dan mungkin memuka jadi apa istilahnya saya ibaratkan saya mau maaf banyak SKM sekarang Dr. Yuli tahu SKM bukan Sarjana Kedotoran Masa bukan Sarjana Kedotoran Masa Terakat tapi Sarjana Sarjana apa SKM Sarjana apa itu dok media sosial wah medsos ini sangat banyak istilah baru ini dok saya mohon maaf ada SKM yang bener ya SKM ada lagi SKM NOID ya Sarjana Kedotoran Medsos oke ada lagi slide berikutnya kita lihat slide berikutnya deh ya ini juga nih ini yang lagi lagi apa nih lagi kalau artis yang sakitkan rame gitu ya hoaksnya gini tukul perdarahan oleh karena vaksin gitu ya jadi orang itu kan jadikan orang yang nggak tahu orang yang nggak mau lakukan konfirmasi itu pasti waduh jangan mau vaksin ah tukul aja duitnya banyak vaksin langsung stroke gitu ya padahal tidak bahwa apa yang dialami yang bener itu oleh Direktur Rumah Sakit otak nasional itu tidak ada kaitannya antara apa yang dialami perdarahan otak yang tukul yang alami dengan vaksin gitu ya kita nggak ngerti tujuannya membuat hoaksin itu apa dan ini pasti ada background kesehatan entah dari dokter beneran atau dokter SKM yang saya semaikan tadi oke slide berikutnya pentingnya kita melakukan informasi menyari ya ini sirkul yang saya buat jadi memang karena ketidaktahuan tentu saja yang membuat ketakutan tadi disampaikan oleh dokter Yuli dokter Reza pembicaraan tadi bahwa ini yang membuat kita terjadi penolakan denial resah denial resah ini bisa karena takut informasinya salah karena ketidaktahuan takut juga di stigma atau diskriminisasi kita tahu teman-teman kita saudara-saudara kita tidak semua pemahalannya sama kita di Jawa Alhamdulillah baik tetapi teman-teman yang di ya sebagian di timur atau di barat Indonesia kan berbeda pemahamannya ya sehingga menimbulkan masyarakat tidak jujur tidak mau terbuka kamu sudah vaksin belum sudah problem kamu sudah repit PCR belum sudah pernah nggak berani kalau mungkin teman dokter mungkin nggak berani PCR karena takut 12 hari nggak praktek kalau positif gitu ya karena ketidaktahuan ini apa yang kita harus bisa lakukan ya kita slide berikutnya apa yang harus kita bisa lakukan slide-nya deh slide ya ini kita harus menyampaikan fakta satu hoax kita lawan dengan tujuh fakta dimana peran ini edukasi masif yang paling penting saya menyambut baik kegiatan seminar kesehatan ini karena dari sini kita bisa memberikan bahan edukasi kepada masyarakat masif harus masif setiap hoax yang ada kita lawan dengan fakta satu hoax lawan dengan tiga fakta yang benar itu akan terus mengansur masyarakat kita yang karena tidak takut takut itu akan insyaallah akan hilang semua bisa memahami bahwa kofi itu benar-benar ada karena kita tahu ya ada kalangan saya kadang-kadang sedih ada dokter juga yang ya nggak tahu gimana ilmunya dari mana Oh kofi itu tidak ada itu buatan saja saya nggak ada saya nggak percaya kofi sampai sekarang masih ada ya itu sangat-sangat ya artinya dari segi ilmu itu udah gimana ya kita sebagai pemberi pelayanan itu rasanya sakit dibituin ya kita sudah capek gitu ya iya betul ya oh fit gitu ya ya itu kenapa sebenarnya salah kita juga makanya lingkaran ini kita harus potong dengan edukasi masyarakat tindakan ini kegiatan webinar kesehatan pada pagi hari ini adalah upaya untuk itu selain berikutnya ya eh ini sedikit saya sampaikan dan semua sudah tahu mungkin bahwa SARS-CoV-2 itu adalah familinya coronavirus ini hampir sama dengan yang dulu pernah terjadi di China tahun 2000 namanya SARS ya SARS itu severe acute respiratory syndrome kemudian ada flu burung tahun 2009 medias respiratory syndrome ini yang di Arab Saudi juga sama tahun 2012 dan terakhir 2000 apa 2019 akhir 2019 itu SARS-CoV-2 ya ini golongan virusnya single-stranded ya RNA jadinya dia mudah bermutasi jadi tidak usah ribut mengenai mutasi karena pasti kalau single-stranded itu pasti mutasinya lebih lebih banyak lebih cepat dibandingkan yang double-stranded yang DNA kita tahu misalnya Hepatitis C Hepatitis C itu juga sama single-stranded jadi dia mutasinya cepat malah lebih parah kalau Hepatitis C karena sampai saat ini tidak bisa difiksasi sehingga kita tahu bahwa vaksinasi untuk Hepatitis C belum ada karena itu jadi kalau misalnya virus COVID ini dia bermutasi itu bukan hal yang baru gitu ya tidak perlu terlalu ditakutkan dan pasti demikian lah kalau golongan virus yang single-stranded ini golongan virusnya zoonosis karena awalnya diketahui berasal daripada ditemukan pertama kali di pasar seafood live market di Wuhan cinta ya gejala klinisnya itu mulai dari tampak gejala sampai gejala berat ya dan sekitar 20% orang yang terinfeksi tidak akan gejala lebih banyak asimptomatik palingan gejala ringan pun lebih demam dan batuk pilak dan sekarang mungkin diare slide berikutnya ini sedikit perkembangan kita lihat ini saya ngambil bulan Maret 2018 teman-teman bisa tahu adik-adik bisa tahu teman sejauh bisa tahu bahwa kita itu ya termasuk di dunia itu kita masuk dari sini tidak masuk tidak masuk sepuluh besar mungkin sepuluh besar tapi tidak masuk tujuh besar yang tujuh besar itu Amerika berhasil mereka mereka mungkin karena testingnya bagus sehingga konfirmasinya banyak gitu ya Brazil India Rusia Inggris Perancis Italia kita ini Italia itu yang urutan tujuh tiga juta kita nasional itu satu juta sekian jadi kita ya lumayan lah kasus aktifnya kemudian yang kita meninggal juga kalau kita bandingkan dengan negara-negara negara-negara lain juga kita tidak terlalu jelek-jelek amat jadi kita betul-betul harus bersyukur bahwa kita Indonesia teman-teman sejauh kita juga kualitasnya tidak berbeda dengan teman-teman sejauh dokter di negara-negara maju ya oke slide berikutnya kalian ini dia ini terakhir lima enam bulan kemudian ya angkanya sudah sangat menurun Alhamdulillah semoga bisa sampai saat ini jangan-jangan naik lagi kita lihat kejadiannya sudah warnanya sudah krem semua hanya sedikit yang kuning yang orange ini masih banyak kalau yang orange itu masih kejadian 50-100 hari terakhir per 100 ribu penduduk ini di Kalimantan Utara seberapa di Kalimantan apa disini ya ya itu Kalimantan Kalimantan Utara ya Kalimantan Timur ya ini juga sebagian di Bali sebagian di daerah Gorontalo masih agak tinggi kalau lain-lain Alhamdulillah sudah sedikit kecil antara sebagiannya sudah 10 sampai 50 kurang per 100 ribu penduduk ini terakhir update 29 September yang saya ambil dari WHO situation Indonesia situation report ya slide berikutnya slide berikutnya nah kita lihat ini sama ya semoga nanti kurvenya ini terus menurut kita harapkan nah tapi saya ingin akhir-akhir agak mulai naik lagi tuh semoga tidak naik lagi lah ya sudah mulai menurun dengan upaya yang kita lakukan kita lihat konfirm kasus terakhir tanggal 29 September itu sekitar 4 juta sekian angka meninggal 141 kasus yang dilaporkan demikian dilakukan testing banyak juga loh ya 25 juta ya walaupun kita penduduknya banyak yang masih sedikit sekali vaksinasinya nanti akan kami update di akhir slide berikutnya ya nah ini kita ngomong mengenai sepatu fisiologi kita tahu kenapa bisa COVID ini masuk tadi pintu masuknya harus dipahami virus itu akan menempel di S2 ini dia punya jadi setiap virus itu kalau apapun virusnya itu pasti dia punya teman punya sahabat di dalam tubuh manusia punya kait punya soulmate lah istilahnya COVID itu sebenarnya soulmate kita di S2 ya es anggotensin kompetensin 2 gimana letaknya ya di paru-paru yang terbanyak di arteri juga ada di jantung juga ada di ginjal juga ada di usus juga ada sehingga gejala klinis yang muncul adalah terbanyak pasti lewat paru-paru kalau masuknya lewat ruang nafas ya dia nempel nanti akan menumpulkan suatu reaksi kemudian terjadi inflamasi dan seterusnya ya ini pemahaman kita tentang faktor fisiologi sebetulnya saya berikutnya dan berikutnya tadi ini ada dua model ya jadi menempel kelima virus itu menjadi difus alfabiesis kemudian bisa menjadi bronchopneumonia apa yang baru kita lihat selanjutnya apa yang baru selanjutnya update-nya apa kalau kita lihat penyakit sekarang ada long COVID kemudian ada kematian yang tinggi akibat COVID terutama yang COVID-COVID derajat berat dan yang yang kritikal itu pasti ada sesuatu di patofisiologi yang kita belum tahu sebelumnya ya ternyata komplikasi-komplikasi yang terjadi tidak hanya akibat daripada peradangan pada paru tersebut kalau kita melihat adanya penyakit akut kemudian ada stasis ya ada bed reading yang lama karena orang COVID kan kita istirahatkan kemudian ada demam di area dan seterusnya ini menunjukkan adanya inflamasi daripada sistem endothelial ya ada supra infection ya jadi tidak hanya semata-mata infeksinya pada teringat paru tetapi organ-organ yang lainnya ada reseptor itu nya saya sekutin tadi di jantung kemudian di paru pembuluh darah dan seterusnya itu juga terjadi inflamasi sehingga kita bisa mengetahui reaksi inflamasi tersebut dengan pemeriksaan sitokain misalnya interlekenam atau seri protein dan terjadi biasanya lipofeni pada pasien tersebut ya kemudian juga terjadi hemostatic abnormality jadi tidak semata-mata bahwa paru aja ternyata emang ada gangguan hemostasis ya hemostasis terjadi kenapa karena adanya mikrotrombi di pulmonar adanya intrafaskular coagulopati dan adanya myocardial injury tadi karena kars S2 itu kan juga ada di jantung jadi juga bisa menyiapkan adanya myocardial injury akibatnya apa akan meningkatkan kardek sehingga pada pemeriksaan penegakan diagnosis untuk mencari penyakit-penyakit yang penyerta pada COVID itu disarangkan untuk pemeriksaan d-dimer fibridogen degradation products protobin time dan pemeriksaan trombosit atau platelet ya clinical outcomes yang paling berbahaya adalah yang penyebab kematian di samping myocard infarkt juga adanya venus thromboembolisem slide berikutnya slide berikutnya dan juga terjadi S balik maaf balik-balik dulu deh kembalikan kembalikan nah ini jadi di samping terjadi VTE yang sebagai penyebab kematian juga terjadi bisa terjadi infark myocard dan bisa terjadi DIC akibat komplikasi hemostatic abnormality yang disebabkan oleh COVID-19 pun jadi harus adik pahami bahwa otofisiologi COVID itu memang awalnya diduga hanya berasal dari reaksi inflamasi pada jaringan paru yang karena S2 terbanyak pada jaringan paru sehingga terjadi bronchopremonia tetapi sehingga berkembangnya penyakit dan mungkin ada mutasi genetik maka faktor-faktor abnormality hemostatic itu juga terjadi dengan clinical outcome yang penyebab kematian yang terbanyak saat ini membaik tiba-tiba tidak terkejar terjadi tersebut storm dan sebagainya yang terjadi pada teal storm itu adalah ini venus tromboembolism infark myocard dan DIC slide berikutnya ya ini menjelaskan bagaimana ada yang istilah yang terbaru sekarang COVID-19 koagulopati ya ini yang menjelaskan bagaimana sehingga trombus itu bisa terjadi kita tahu bahwa tadi reseptor itu virus tadi berikatan dengan reseptor yang ada dalam tubuh ya bisa melengket di sel darah merah sel platelet pada es itu sendiri ya ada webel pallet bolt yang akan mengeluarkan nitrosite kemudian ini akan memicu ikatan antara virus tersebut dengan lecosid itu monosid dalam hal ini melepaskan tisu faktor dan faktor 7a kemudian akan memacu jalur intrinsik untuk terjadinya koagulasi di samping itu juga virusnya reaksi antara virus dengan tubuh sel lecosid itu akan menimbulkan pelepasan sitokain terjadi reaksi inflamasi dan seterusnya akhirnya melalui kaskade koagulasi ADAMS 13 kemudian tingkatan ROSS ini semua akan menimbulkan fasokonstriksi kemudian akan menimbulkan trombus nah ini yang menyebabkan terjadinya define trombosis ataupun inflamasi injury pada kardiak jadi menyerupai serangan jantung makanya kalau pada saat serangan itu kadang-kadang troponin T nya akan meningkat pada pasien-pasien covid tersebut ini bisa menjelaskan secara patrofisiologi jadi kenapa bisa terjadi itu slide berikutnya ini kalau yang di intrafaskuler di koglupati pada permulaan intrafaskuler yang terjadi reaksi demikian kalau kita lihat ya jadi tadi adanya sitokain from inflamasi yang kita bisa ukur dari interleganam akan meningkat berarti kalau terjadi peningkatan maka proses ini pasti terjadi akan terjadi adanya penimbunan penimbunan trombus trombus ini akan menghambat alian darah sehingga darahnya terjadi gangguan difusi oksigen di pulmonari akibatnya O2 saturasi akan menurun dampaknya akhirnya terjadi kematian ini adalah penjelasan kenapa bisa terjadi penurunan oksigen saturasi pada jaringan paru pada pasien covid tersebut penjelasannya demikian ya slide berikutnya ini yang saya katakan tadi bahwa saat ini ada yang dinamakan CAC apa itu CAC COVID-19 Associated Koglupati ini yang menjelaskan mengapa sehingga terjadi kematian pada COVID-19 tidak hanya bronchopneumonia ini yang menjelaskan tadi disampaikan juga oleh Dr. Risa bahwa penanganan COVID-19 itu harus penanganan multidisiplin ya saya kami sangat berbahagia bergembira karena kita di Indonesia itu dokternya pada kompak semua berkumpul semua penyakit dalam berkumpul bersama-sama teman sejawat penyakit baru dengan sejawat jantung dengan anastasi dengan sejawat anak untuk bersama-sama menyusun tata laksana COVID-19 tersebut tidak ada lagi yang mengklang ini punya saya ini punya siapa tidak karena memang patofisiologi berkembang dengan luas begitu lihat ini kalau yang terkait dengan penyebab kematian tadi COVID-19 Koglupati ada terjadi namanya HPS demofagocytik sindrom ada TMA trombocytik aminologi mikroagopati ini semua yang ajung-ajungnya bisa mengeluarkan kematian pada COVID-19 tersebut selain selain ini simptom simptom dan sain yang terjadi pada COVID-19 ya bisa menyerang pada sistem pemberudara ya menyerungkan sel darah putih terutama limfosit limpoveni tadi sudah saya terangkan kenapa terjadi limpoveni kemudian pada kasus-kasus berat itu terjadi di cardofasular damage yang seperti saya terangkan tadi patofisiologi ya bisa dimengerti kemudian pada sistem digestif karena juga COVID reseptornya S2 itu juga ada di usus jadi bisa menyiapkan diare secara sistemik menunjukkan demam dan kelemahan sistem respiratori tentu saja akan lebih dominan karena juntombaknya pintu termasuknya lewat saru nafas sehingga bisa menyebabkan sesak nafas batuk kemudian nafas pentek dan kesulitan bernafas dan karena-kadang menyebabkan ada yang mana-mana kalau kasus-kasus berat itu terjadi pneumonia bisa jadi severe acute respiratory syndrome dan ada inflamasi paru dan kongesi paru atau dembulmono ya ini juga bisa terjadi gangguan pada ginjal penurunan fungsi ginjal jadi sangat sistemik keluhan yang muncul oleh karena kopi tersebut tidak hanya sistem respirasi saya berikutnya ya ini dilaporkan oleh di Canadian Journal emergency medicine bahwa sebanyak itu kadang-kadang kita lupa karena of it itu itu gijalah anosnya nya itu hampir sama dengan flu kemudian gijalah diskusiannya hampir sama dengan tifus jadi hati-hati kadang-kadang ini yang terbanyak secara masuk ke rumah sakit itu dengan gijalah flu dan juga kadang-kadang juga hanya berupa diare tidak harus ada kedua-duanya muncul ya kadang-kadang hanya salah satu aja nah ini kadang-kadang kita kelewatan kalau gijalah yang terlalu tifus kita keluar tifus kita lalai sedikit dengan protokol kesehatan akhirnya terinfeksi lah kembang kita oke selanjutnya nah ini bagaimana menegakkan diagnosis ini saya ambil dari penemuan tata laksana lima kolegium bulan Maret 2020 ya mungkin akan berubah tapi belum mungkin lah ya kita ketahui bahwa gijalah klinis itu yang simptomatik itu ada yang asimptomatik tadi saya sampaikan ya kalau bahwa yang simptomatik itu ispa yang terbanyak pneumonia pneumonia komplikasi dan diare memang jarang bisa lah bukan kejalan tidak langsung test pain gitu ya tidak tidak langsung serangan jantung tetapi biasanya masuk dengan ispa dulu nanti akan saya tunjukkan gambar ya laboratorium untuk menegakkan diagnosis jadi kalau kita juga ada selinis demikian kita lab kita piksa ada lekopeni khususnya limpoveni kemudian peningkatan CRP peningkatan didemers peningkatan tromboprotomintime penurunan trombosid dan peningkatan fibrinogen dan penurut peningkatan daripada interleukin 6 fungsi organ itu kita lakukan evaluasi hati ginjal jantung dan sistem hematologi untuk mencari komplikasi atau pemormorbit kadang-kadang dibutuhkan pengisian analisa gas darah untuk itu radiologis itu kita bisa-mengisian ronsen thorax nanti ada namanya yang dinamakan AC opacity kemudian CT scan ada istilahnya opacity screen glass multiple bilateral kemudian pengisian lain-lain yang sesuai diindikasi dan yang paling penting untuk menegakkan diagnosis adalah pengisian swab itu dan yang paling bagus adalah rapid test PCR ya di di samping itu kita harus kuatkan dengan faktor epidemiologi diwet kepergian dan sebagainya tapi kalau untuk saat ini kayaknya sih kalau sudah kena seluruh Indonesia jadi mungkin diwet kepergian itu kemana aja dia dulu sih Jakarta dulu ya karena pintu masuknya Jakarta sekarang dimana aja bisa sekarang malah Kalimantan Utara sekarang malah yang tertinggi ya saya berikutnya ya ini yang saya katakan tadi gambaran paru-paru yang muncul pada tempat pada awal-awal konsultasi Aisyik ada ini ada gambaran premonia sini dan dia berkembang ini pada perawatan hari pertama ini perawatan hari ke-6 memang kalau kita merawat kofit itu harus di evaluasi tidak hanya sekali gitu ya kita sebandingkan antara evaluasi radiologis sebelumnya dan setelahnya kita lihat perubahannya sangat masif cepat sekali hari hanya 6 hari yang tadinya hanya berubah kecitik tiba-tiba jadi membesar begini benda-benda konsolidasi nya namanya page konsolidasi dalam waktu 6 hari sudah berubah kalau kita lihat slide berikutnya kita lihat ininya CT scan nya lihat ini ya ini tanggal 1 tanggal bulan tanggal 23 bulan 1 ini tiga hari kemudian ini masih normal kesannya kemudian ini pada hari tiga hari perawatan sudah mulai muncul adanya ground glass ini hari ke-5 perawatan semakin meluas dan hari ke-10 perawatan hari ke-10 perawatan sudah sangat pneumonia berat dan ini pasal kontrolitas kalau kita lihat memang kita butuh biaya tinggi karena evaluasi harus dilakukan terus-menerus dan perubahannya sangat masih tidak seperti pada pneumonia-pneumonia yang lain ya setiapnya ya bagaimana definisi kasus suspek kapan dikatakan kasus suspek yang pertama kalau memenuhi salah satu kriteria klinis ada demam batuk pecit tiara dan adanya kriteria epidemiologis positif disertai dengan kispa berat dan asimptomatik ini bisa juga tanpa gejala ini tetapi rapid antigennya positif nah ini kita kategorikan sebagai kasus suspek se-sendak COVID-19 apa yang dimaksud dengan kabut kasus probable kalau kasus probable itu memenuhi kriteria klinik suspek tadi ya tetapi ada kontak terat dengan kasus confirm atau suspek yang tadi di di atas ini dengan gambaran radiologis tadi sugestif atau meninggal kadang-kadang kadang-kadang ada yang sudah berat pemeriksaan yang dimaksud dengan kasus konfirmasi adalah konfirmasi rapid test PCR-nya yang positif atau rapid rapid antigennya positif dan memenuhi kriteria suspek ataupun probable bisa juga asimptomatik tanpa keluhan tapi ada hasil rapid antigennya positif dengan kontak terat yang positif ini dikatakan kasus konfirmasi apa yang dimaksud dengan kontak terat kontak terat itu adalah kontak dengan kasus yang yang probable atau confirm dalam jarak radius kurang 1 meter dan durasi lebih dari 15 menit kemudian ada sebutan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi atau melakukan itu teman-teman perawat nakes ini melakukan perawatan langsung pada kasus probable dan konfirmasi tanpa APD tanpa APD kalau dengan APD ya bukan ya ini adalah harus ada pahami definisi kasus yang ada yang biar kita amannya ini berdasarkan perdoman yang terakhir selain berikutnya derajatnya penyakitnya itu ada yang tanpa gejala namanya otg atau gejala ringan kalau dia bergejala tapi tidak ada bukti pneumonia virus hipoksia belum ada O2 saturasi masih lebih dari 95% bagaimana dengan derajat sedang derajat sedang itu tanda klinis pneumonia yang didapatkan ada demam ada batuk ada sesak ada takipneo tetapi O2 saturasinya masih lebih dari 93% udara kamar udara ruangan itu masih sedang jadi parameternya disini SP2 SP2 satu saturasi oksigen yang sangat penting kemudian kalau kasus berat nah ini dia ada pneumonia RR nya lebih dari 30 dan SPO2 nya kurang dari 93% tanpa oksigen ini namanya kasus berat sedangkan kasus kritis adalah kasus berat dengan ARDS kasus berat dengan sepsis kritis dan kasus berat dengan shock septic itu dinamakan kritis ini penting diketahui karena tata laksananya berbeda perawatannya berbeda terkait daripada saat kita menghadapi kasus tersebut coba slide berikutnya tadi lihat slide ya ini perjalanan penyakit ya kita lihat kalau dia disini biasanya dia masuk rumah sakit di nol ini itu sebenarnya infeksi sudah lima hari yang lalu gitu pemeriksaan rapid test PCR-nya sudah positif hari ketiga itu sudah positif sebelum masuk makanya ini penting dilakukan ini karena itu ini banyak sekitar 44 persen terus demikian dan asimptomatik ini bisa berjalan terus sampai hari ke-10 asimptomatik bisa tergantung dari tangan tubuh seseorang biasanya mulai muncul pada hari ke-8 itu mulai ada muncul pneumonia ya kalau berjalan nanti kita bisa melihat bahwa ah AGM-nya sudah mulai terbentuk IGA juga tapi jarang kita ikutin dan IGG-nya muncul pada hari ke-13 poska infeksi ini perjalanan penyakit tanpa diobati ya tanpa upaya pengobatan demikian ya ini kadang-kadang di sini kalau fisiknya lemah di hari inilah pasien tersebut di intubasi karena adanya gagal nafas biasanya jadi pada hari ke-8 itu mulai muncul ini kalau tidak diobati muncul pneumonia kemudian disitu muncul IGA-nya IGG-nya mulai meningkat IGM-nya mulai turun pada hari ke-13 dia mulai intubasi dan biasanya meninggal kalau tidak diobati pada hari ke-20 gitu ya slide berikutnya nah ini adalah tes covid yang kita bisa lakukan sejalan dengan perjalanan penyakit pasien tersebut ini tadi saya katakan pada hari nol itu dari awal itu memang PCR dulu yang bisa mendeteksi antigen belum ada ya rapid test antigen sudah mulai reaktif kalau pada hari pertama sampai hari ke-7 rapid test antibody belum reaktif karena IGG belum terbentuk gitu ya IGM-nya belum terbentuk pada hari ke-7 makanya itu awal-awal covid itu kita masih belum tahu kita menggunakan parameter antibody itu ya suatu hal yang salah sebenarnya untuk saat ini dulu mungkin masih benar saya katakan di awal tadi bahwa ilmu itu berkembang bukan salah sebenarnya tetapi belum mengerti dan belum ada pemahaman ilmu terbaru sehingga pemerintah saat itu menghancurkan antibody sudah cukup padahal tidak untuk saat itu ya itu kita harus pahami sebagai sesuatu bukan kelalaian karena kita tahu ya ini pada saat hari ke-8 sampai hari ke-21 PCR nya masih tetap positif rapid test antigennya sudah non-reaktif biasanya ya pada hari ini sudah terbentuk IGM-nya sehingga dia akan rapid antigennya non-reaktif tetapi rapid test antibody-nya jadi reaktif karena sudah terbentuk antigen antibody tadi ya jadi kalau kita lihat bahwa memang pemeriksaan PCR atau TCM ini jarang dipakai ya ini PCR itu itu akan lebih bermakna untuk pasien tersebut kalau sudah pasal penyembuhan maka rapid PCR nya akan menjadi negatif bisa positif kalau terjadi reinfeksi harusnya demikian perjalanan penyakitnya demikian ya jadi memang untuk menegakkan diagnosis sebenarnya dengan pemeriksaan rapid PCR dan rapid antigen yang sangat dibutuhkan ya bukan antibody oke slide berikutnya sekarang kita bahas mengenai tata laksana ya abaikan yang ini ini laki-laki ganteng ini seperti Dr. Yuli ketawa nih ya kita ketahui bahwa transmisi covid ya kita berhadapan dengan covid juga tidak bisa terlalu jumawa juga dan juga tidak bisa terlalu panik gitu ya sombong juga nggak boleh panik juga kurang bagus ya tengah-tengah lah kita harus realistis bahwa memang seperti saya katakan tadi bahwa pasien yang tanpa gejala sudah positif tetapi tanpa gejala itu banyak sekitar 86% sebenarnya ya lebih banyak jumlahnya tapi ini yang berbahaya karena nular tidak bergejala tapi menular gitu ya ya kemudian kasus ringan ini cukup itu sekitar 11,4% kurang lebih demikian sampai saat ini proporsinya demikian hampir sama kasus sedang sampai berat itu 1,9% 2% kurang lebih yang yang kritikal itu sekitar kurang dari 1% ya dan misalnya meninggal kurang lebih demikian ya jadi semoga ya artinya ini bukan banyak ini artinya apa karena banyak yang dibawa ini tidak bergejala tetapi dia menularkan sehingga ya pandeminya berkepanjangan itulah tantangannya kenapa nanti akan saya terangkan sebentar itu pentingnya vaksinasi di sini ya oke slide berikutnya ya ini langkah preventif menurut berdasar triangel epidemiologi ketawa ada agent ada environment ada host ya ini kita lihat kovid ini ada oh di apa istilahnya agentnya itu kita matikan dengan disinfeksi ventilasi dan dayaan environmentnya juga kita ganti rumah dan sebagainya ini upaya-upaya bisa dilakukan untuk memutus mata rantai preventif tindakan untuk pokok 19 ya selain berikutnya selain ya ini tadi saya katakan tadi perawatan perjalanan pasien berdasarkan gejala tadi ya tanpa gejala di rumah saja gejala ringan kisoman di rumah gejala sedang rujut rumah sakit darurat dan gejala berat itu rumah sakit rujukan evaluasinya ini isolasinya demikian kalau tanpa gejala 10 hari di gejala ringan 10 hari plus tiga hari bebas gejala gejala sedang 10 hari plus tiga hari gas gejala dan kalau yang gejala berat yang dirawat di rumah sakit harus dievaluasi dengan gejala hilang dan satu kali PCR-nya harus negatif ini yang rekomendasi daripada WHO tetapi ini tergantung daripada kemampuan masing-masing wilayah ya karena kemampuannya beda-beda tiap negara baik selain berikutnya slide ini terapi yang dipakai oleh WHO ya ini pada bantuan terlaksana ya ringan diperiksa ini cukup bisa diberikan antiviral seletamifir dan atau papivirafir suplemen finansim anti-inflamasi belum dibutuhkan obatnya bisa oksigen harus rendah aja ya nggak pakai juga nggak apa-apa vitamin ya boleh suplemen kalau yang sedang sama terapinya mungkin bisa ditambahkan steroid ya mungkin bisa diberikan plasma kompleksens atau sel puncak kalau punya uang gitu ya terapinya kita pakai oksigen yang non-invasif harus harus sedang kadang-kadang juga butuh harus HFNC pada kasus-kasus tertentu ya tadi sudah diterangkan oleh Dr Riza kasus sedang pun kalau kondisi tertentu misalnya interlektrinya sangat tinggi itu juga kita berikan HFNC untuk itu kasus berat ini dia terapinya lebih komplit bisa pakai papivirafir atau remdesivir untuk injeksi diberikan corticosteroid antirelequin 6-actemra bisa diberikan vitamin dan suplemen dan kadang-kadang dibutuhkan plasma kompleksens IVIG HFNC dan ventilator bahkan kalau kasus kritis semua parameter yang digunakan kita pakai sampai ke ECMO terakhir ini panduannya bagus bisa dipakai sebagai panduan slide berikutnya ini bagaimana kofi bisa kejala penyata atau komorbi kita tahu ada tiga besar yang menyertai pasus positif hipertensi diabetes dan jantung PPOK meninggal juga hipertensi diabetes dan jantung jadi kita harus waspada pada pasien-pasien yang punya komorbi hipertensi diabetes jantung bila terjadi COVID-19 terinfeksi COVID-19 karena memang banyak yang meninggal karena komorbi tersebut slide berikutnya bagaimana mengantisipasi slide berikutnya slide ya ini kalau penyakit jantung ya ini ada panduan dari Satgas COVID-19 dari PPPRK ya ini kalau pasien terkonfirmasi umurnya apalagi sudah tua ada komorbi yang tadi saya sampaikan ada hipertensi ada jantung ada diabetes harus cek EKG lihat bagaimana EKG nya ya adakah cedera miocardium kalau ada kejurgaan cedera miocardium harus diperiksa troponin I nya atau troponin T kalau ada ini kejurgaan ke arah COVID-19 dengan manifestasi cedera miocardium dibuktikan dengan peninggian troponin T dan EKG ada abnormalitas gangguan segmen ST kejalan menyerup PGI itu harus dilakukan pembelian antivirus segera ya dan harus dilakukan pembelian ekokardiografi untuk menilai fungsi jantungnya ini untuk komorbid penyakit jantung saya selanjutnya ini yang penyakit paru kalau kita berada pada yang suspek atau probable desak nafas kita evaluasi bagaimana odosaturasinya Apakah dia semakin memburuk apa tidak kalau dia tidak memburuk dengan pembelian oksigen cukup evaluasi cukup udah nasal kalau semakin memburuk RR nya baik ini bisa diberikan FNC ini panduan kapan kita menggunakan O2 nasal kapan kita menggunakan NRM dan kapan kita menggunakan AFNC panduannya demikian ya kapan kita melakukan intubasi ventilator ada tinggal saya mohon maaf cepat karena waktunya sudah sangat sempit ya kapan kita menggunakan HMO kapan kita menggunakan ventilator kapan cukup AFNC kapan cukup O2 nasal dan cukup NRM itu dengan cara ini kita evaluasi ini panduan penggunaan oksigenasi pada kasus yang penyakit komorbit paru selain berikutnya ini kalau penyakit metabolik ya metformin kadang-kadang dia ada yang aduh saya minum obatnya gimana nih obat saya diteruskan saja tidak ada masalah yang penting dia stabil metforminnya diteruskan suvin urinnya diteruskan baginya jangan dihentikan diteruskan saja digunakan pada bersamaan dengan obatannya tersebut insulin pun juga sama tapi hati-hati tinggi kalau insulin karena risiko hipo bikinnya tinggi Ace-nya ini awal-awal ditanyakan karena dia resepturnya di Ace bagaimana diteruskan aja nggak papa kalau sekali ada kontra indikasi ya aspirin juga demikian dan satin juga demikian diteruskan penggunaan tidak ada masalah ya saya berikutnya ini dengan hipertensi ya ada lihat kalau hipertensi yang isolasi mandiri ya terapi tetap diberikan tidak tidak perlu mengubah obat yang diberikan tetap aja apa yang digunakan sebelum dia terkena kofit dimonitor saja kemudian tekanan darah dan ya seperti pengolahan pada pada umumnya tetapi kalau yang dirawat inap itu kita harus lebih asap penggunaannya apa monitornya sedih hati-hati monitoring aritmenya lebih bagus monitoring kalium yang dilakukan karena mencegah terjadi hipokalemi kemudian dan obat-obat parenteral itu diperlukan kalau terutama pada saat pasien menggunakan ventilator jadi obat koranya tidak mungkin kita menggantikan obat oral dengan obat parenteral itu untuk perawatan hipertensi yang dirawat inap tetapi kalau hipertensi dengan isolasi mandiri silahkan diteruskan pengobatan seperti yang sebelum terkena kofit saya selanjutnya ya ini kalau yang potensi antikoglopati tercuriga nih ada periksa di demer trombosit rotomintime fibrinogen ada lihat evaluasi ya kalau di demer yang meningkat 3 kali lipat trombositnya kurang dari 100 kemudian propon temen protomintamin yang memanjang dan fibrinogennya kurang dari dua ini harus dirawat monitor ya kalau memburuk diberikan antikogelan profilaksis ini antikogelannya profilaksis ini ada dua macam antikogelan yang kita berikan ada yang dosis profilaksis dan ada yang dosis terapi bisa menggunakan enoxofarin hondaparinox atau heparin demikian pula untuk terapi bisa enoxofarin hondaparinox atau heparin kapan kita gunakan heparin kapan kita gunakan enoxofarin tergantung bagaimana ada tidak gangguan fungsi ginjal kalau ada fungsi ginjal gangguan berarti harus menggunakan heparin gitu saya berikutnya ya ini peranan vaksinasi ini ini sangat penting tadi saya katakan tadi bahwa kita tidak mungkin bisa memutus kalau tidak bekerja bersama bekerja bersama ya karena tadi 85% itu pasien covid itu tanpa gejala merasa sembuh padahal dia sakit dia sakit berarti menularkan tidak akan putus jadi vaksinasi peranannya karena vaksinasi bisa menurunkan kesakitan dan kematian bisa mencapai kekebalan imuniti kelompok herd immunity ini sangat penting tetapi ini 76 persen 70 persen baru bisa melindungi herd immunity bisa melindungi yang mengikut sistem kesehatan tadi sudah terangkan banyak oleh dokter Giza kemudian bisa menjaga produktivitas dan mengembalikan dampak sosial dan ekologi ini sangat penting vaksin ini selain berikutnya nah ini kita lihat kenapa saya katakan penting kita lihat kalau tidak di vaksin maka orang yang sakit itu akan cepat menyebar hanya satu yang sakit itu akan cepat sekali terjadi penularan kalau tanpa vaksin bagaimana kalau kita vaksin juga tetapi masih di bawah herd immunity maka mungkin tidak sebanyak kalau tidak di vaksin tetapi angka kejadiannya tidak akan habis tetap ada muncul kasus baru nah kalau ini thresholdnya kalau terjadi herd immunity ya vaksin sudah tercapai maka akan berkurang dia tidak akan bisa menyebarkan penyakit ya kalau orang dari vaksin tidak akan kena sehingga kita bisa menghilangkan covid pandemi ini di muka Indonesia syukur-syukur dan di dunia baru Oke selanjutnya ya ini kita lihat Indonesia update sekali tanggal 8 Oktober saya ngambil ya kita lihat bahwa sasarannya vaksin ini sejimekian masih kurang dari 70 persen ya tugas kita untuk memperbanyak hilangkan haks-haks mengenai vaksin tersebutnya akan kita bisa terbebas dari pandemi ini masih kalau kita lihat masih berapa persen 47 persen padahal yang kita inginkan adalah 76 persen 70 persen lah ya 7 persen masih kurang kurang 23 persen lagi semoga 1-2 bulan kemudian akan bisa mencapai 70 persen sehingga herd immunity tercapai sehingga pandemi itu bisa berakhir mungkin demikian slide berikutnya ya mungkin kalau kita take home message ini pandemi covid masih melangsungnya saat ini pendekatan diagnosis serta derajat penyakit sangat penting diketahui pemohonan patok fisiologi sangat diperlukan untuk total laksana penerapan 5n secara konsisten merupakan upaya strategis mengakhiri pada covid dan vaksinasi diperlukan untuk mencapai herd immunity mungkin demikian dari saya lebih bidang kurangnya saya mohon apa mungkin tidak diskusi kita lebih bisa bertukar pikiran demikian dokter Yuli saya kembalikan terima kasih ya ini presentasi materi yang sangat bermanfaat sekalinya setidak-tidaknya menjawab pertanyaan kita semua kalau dari kita bandingkan yang gelombang pertama ini sejalan dengan apa yang bersampaikan tadi bahwa kualitas dokter di Indonesia ini tidak diantara pen dibandingkan dari luar negeri dan saya juga banyak sekali pasien-pasien saya di rawat oleh dokter kami dan sudah berat sekali kemarinnya ah ini ada beberapa pertanyaan yang pertama adalah dari dokter sang tim Adhi Turniawan mohon penjelasan tingkat efektivitas perbaikan pada COVID-19 terkait intervensi pengobatan IT ataupun antiperadangan sistem imun seperti ak-tempera itu dokter ya mungkin secara singkat bisa dibelaskan saya jawab ya ya mungkin dokter baik terima kasih dokter siapa dokter siapa dokter bersam tim dokter itu dokter motivator ya baik jadi gini kita tadi saya katakan memberikan pengobatan untuk COVID harus paham waktu fisiologinya merupakan hal yang mau bahasin kalau derajat ringan kita berikan aktif dan merupakan keterlambatan pengobatan kelalaian kalau derajat berat diberikan gitu tetapi kan banyak faktor yang berdibangkan tapi perisinya begini pemberian obat-obat tadi sudah saya sampaikan coba ditampilkan slide-nya deh yang pedoman terapi tadi biar lebih bagus yang tadi pedoman terapi yang ada kotak-kotak ringan sedang berat yang tadi mundur lagi sedikit yang ada perubahan terapi di awal mundur mundur lagi mundur mundur lagi mundur 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 ya ini ini tadi yang tadi yang tadi kita lihat tadi jadi kita kalau dia berat kita lihat kalau dia berat tetapi antivirusnya sama ini dia anti-interlequin 6 kalau yang sedang masih bisa dipertimbangkan kalau yang berat harus diberikan karena kita harus menegakkan diagnosis bahwa pada pasien tersebut memang terjadi interlequin yang meningkat ada reaksi sitokin inflamasi atau ada badai tiroid badai sitokin akan muncul mengertinya tiroid strom akan muncul ya kita bisa anti-interlequin 6 jadi pemberian aktemra itu diindikasikan kalau kalau derajat sedang yang ada data untuk anti-interlequin 6-nya meningkat pada derajat tanpa gejala pun tanpa pemberian aktemra tadi jadi pemberian aktemra itu kalau derajatnya menurut klasifikasi WHO itu derajat berat kalau derajat ringan atau kalau derajat sedang tidak diberikan ringan tidak diberikan sedang kapan diberikan kalau sedang harus ada pemberian antirelequin 6 dulu sebelumnya kalau dia tinggi baru diberikan itu parameter penggunaannya untuk aktemra tadi ya mungkin bisa menjawab dokter Santing terima kasih bapak ketua medok terima kasih ada satu lagi pertanyaan dari salah satu peserta bagaimana dengan tata laksana lompok apakah sama dengan 19 sekarang ini kan baru apa namanya populer dengan kata-kata lompoknya lompoknya ini saya kebetulan ketemu dipertahui bagaimana baik terima kasih lompok itu gejala-gejala kofit yang muncul bila hasil PCR-nya sudah negatif gejala klinisnya masih ada tetapi PCR-nya sudah negatif gejala klinis masih ada klinis itu berapa sesak nafas dan kadang-kadang O21 tidak mau meningkat ya kita katakan longkofit ada dua penyebabnya bisa oleh karena memang ada penyakit dasar paru yang menyebabkan sebelumnya jadi memang dia sudah punya penyakit dasar paru kemudian dia kena kofit kemudian setelah kofitnya selesai PCR-nya negatif tadi kan dia berdasarkan paru fisiologi ya tiga hari setelah PCR negatif itu sudah dilihatkan sembuh sembuh untuk kofitnya tapi kalau kejalanan masih muncul berarti karena penyakit bawaan sebelumnya tpok misalnya ada sebelumnya dia sudah ada sesak nafas sudah ada asma sebelumnya terus kena kofit dia sesak lagi atau dua itu bisa karena adanya tadi yang saya katakan tadi adanya koagulopati associated kofit yang menimbulkan adanya fibrosis akibat adanya thrombo venabilism yang menyumbat membuat darah terjadi fibrosis pada jaringan paru sehingga terjadi restriksi paru restriksi paru ini yang menyebabkan keluhan sesak nafas dan keluhan nyeri dada atau sesak nafas ataupun O2 restriksi tidak mau meningkat oleh karena terjadinya rusakan dengan jaringan paru akibat koagulopati kofit 19 tadi jadi begitu ada terjudi penyebabnya ada dua ada penyakit bawaan sebutnya atau memang terindikasi longko fit itu oleh karena adanya komplikasi akibat daripada terjadinya koagulopati terima kasih sekali dokter Surahmi karena waktu juga masih banyak sekali yang saya tanyakan terima kasih atas apa namanya kesempatannya waktu lebih kalau masih berkenan jangan lebih mungkin siapa tahu ada pertanyaan lagi baik-baiklah audiens yang saya hormati teman-teman semua masih ada satu lagi narasumber kita yang tidak akan menariknya dan juga keren yaitu dokter Novita Sari Dewi SPKFR konsultan baiklah sebelumnya saya bacakan guru CV nya dokter Novita Sari Dewi SPKFR konsultan pendidikan formal terumum FK UNISULA tahun 2009 kemudian PPDS di KFR UBDIP lulus pada tahun 2014 konsultan bariatri rehabilitasi sampai saat ini yaitu 2021 pekerjaan kemudian instalasi rehabilitasi medik rumah sekretur mani dari tahun 2015 sampai sekarang kemudian wakil ketua KSM non-bedah 2019 sampai sekarang kemudian dosen FK UNIMUS 2016 sampai sekarang staf pengajar PPDS KFR UBDIP 2015 sampai sekarang organisasi yang beliau petuni adalah anggota di Kota Semarang pendara 2 produksi cabang jateng dan DIY kemudian anggota Lipan produksi cabang jateng dan DIY baiklah saya sapa dulu kami sapa dulu dokter Novita selamat pagi dokter Novita selamat pagi dokter Ya terima kasih dokter kelihatan enerjik sekali hari ini Ya Alhamdulillah Masih aktif mengajar ya dokter Alhamdulillah masih Ya semoga sukses dok Dokter apa boleh kita tahu kira-kira kisi-kisi apa yang akan kita terima atau kita dapatkan beri presentasi hari ini Ya sesuai yang sudah diberikan topik oleh Vanitya webinar kali ini saya membawakan menjadi dua garis besar ya jadi rehabilitasi pada fase akut dan yang kedua pada Long Covid Sindrom Tadi ada pertanyaan mungkin bisa menjawab baik di materi maupun di sesi pertanyaan dokter ya Ya bagaimana peserta yang lain saya sudah tidak sabar untuk mendapatkan materi dari dokter Novita Silahkan dokter semoga sukses Oke terima kasih dokter Yuri Saya izin bertanya dulu suara sudah oke Sudah oke dok kalau dari saya Saya sudah share screen apakah sudah tampak di layar Sudah dokter Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mungkin selamat siang karena ini sudah menjelang siang ya Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Panitia webinar CMA ya Continuing Medical Education FKUNIMUS yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan topik rehab medik pada kasus Covid-19 Oke jadi ini dua garis besar yang akan saya jelaskan pada presentasi hari ini yaitu rehabilitasi fase akut Lebih detailnya nanti akan membahas mengenai klasifikasi klinis Covid-19 Apa saja sih target rehabilitasi pada fase akut Kemudian bagaimana rehabilitasi pada pasien tanpa gejala ataupun gejala klinis ringan dalam isoman Kemudian rehabilitasi pasien Covid-19 dengan gejala sedang dan berat serta rehabilitasi Covid-19 pada ICU Dan yang tidak kalah Pentingnya adalah rehabilitasi sindroma pasca Covid-19 Meliputi target rehabilitasi pasca Covid-19 Gejala dan tanda sindroma pasca Covid-19 Assessment dan juga program Sekilas tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya mengenai klasifikasi klinis Covid-19 Di sini terbagi menjadi ringan, sedang, berat dan juga kritis Untuk kategori ringan, pasien sintomatis memenuhi kriteria Covid-19 tanpa adanya pneumonia viral atau hipoksia Untuk klasifikasi klinis sedang dikatakan dewasa atau remaja dengan tanda-tanda klinis penemoni seperti demam, batuk, sesat, nafas cepat Tapi tidak ada tanda penemoni berat termasuk saturasi oksigen lebih dari 90% pada udara ruangan Untuk kategori berat, yaitu remaja dan dewasa dengan gejala dan tanda penemoni seperti demam, batuk, sesat, nafas cepat ditambah satu dari kriteria sebagai berikut yaitu RR lebih dari 30 kali per menit tanda-tanda distress respirasi berat atau saturasi oksigen kurang dari 90% pada sebu udara ruangan Dan ini adalah kriteria kritis atau yang kita kenal dengan akut respiratory distress control Oke, apa sih yang menjadi target rehabilitasi medik pada fase akut kita tahu bahwa fase akut ini identik dengan kondisi pasien di mana masih belum stabil Target utamanya adalah, pada intinya adalah life safety Di sini lebih detail lagi targetnya yaitu mendukung optimalisasi perbaikan oksigenasi mengatasi gejala dan mencegah perburukan klinis mencegah deconditioning syndrome yang muncul akibat imobilisasi atau tirah baring lama mencegah ICU acquired weakness dan juga tidak kalah pentingnya target membantu proses penyapihan ventilasi mekanik Nah, untuk rehabilitasi pada pasien-pasien dengan gejala klinis ringan ataupun yang tanpa gejala pada intinya adalah enam komponen yang pertama adalah pemberian deep breathing exercise kemudian latihan batuk efektif bagaimana positioning yang optimal kemudian latihan fleksibilitas latihan kebugaran serta pemberian edukasi yang nantinya akan saya jelaskan lebih detail di belakang Nah, mengenai deep breathing exercise jadi ketika pasien-pasien dengan infeksi COVID-19 untuk melakukan suatu teknik pernafasan deep breathing itu bisa dalam posisi berbaring jika memang pasien belum bisa duduk atau bagi pasien-pasien yang mampu duduk bisa dilakukan dalam posisi duduk bersandar tekniknya adalah menarik nafas udara perlahan melalui hidung kemudian udara tersebut akan memasuki perut dan rongga dada akan mengembang secara optimal tahan selama 2-4 hitungan selanjutnya dihembuskan melalui mulut secara perlahan Nah, untuk pengulangan atau repetisinya bisa dilakukan 3-5 kali dengan frekuensi bisa 3-5 kali sehari atau bisa juga diberikan sesering mungkin tentunya sesuai dengan toleransi pasien tersebut Kapan deep breathing exercise ini dihentikan? Jika pasien merasa ada keluhan sesak bertambah atau apabila ternyata saturasi oksigen itu di bawah 93% Apabila ternyata dengan deep breathing exercise tersebut ternyata level oksigen tidak terkoreksi dengan baik bisa ditambahkan suatu positioning yang kita sebut dengan prone position Komponen yang kedua adalah latihan batuk efektif sama seperti deep breathing exercise jadi latihan batuk ini bisa diberikan dalam kondisi duduk atau berbaring Pada pasien-pasien yang memang mampu duduk disarankan untuk duduk bersandar atau duduk tegak dengan nyaman tarik nafas perlahan dari hidung kemudian hembuskan dari mulut juga secara perlahan sebanyak 3 kali kemudian yang terakhir tarik nafas perlahan dari hidung dan dibatukan rasakan hentakan dada karena gerakan batuk tersebut Nah pengulangannya adalah 3 kali repetisi dengan frekuensi yang dianjurkan adalah 3-5 kali sehari tetapi bisa ditingkatkan sesuai dengan toleransi pasien tersebut sama seperti deep breathing exercise latihan ini dihentikan apabila pasien mengeluh sesak yang bertambah atau adanya muncul nyeri dada dan saturasi oksigen adalah kurang dari 93% lakukan juga kontrol nafas atau prone position bila level oksigen tidak terkoreksi dengan latihan batuk efektif nah sebetulnya untuk latihan batuk efektif sebelum menginjak ke komponen berikutnya apabila pasien tersebut berada dalam kondisi sedasi atau belum sadarkan diri maka latihan batuk ini bisa diberikan dengan pasif yang kita sebut dengan manual assistive cuff jadi seorang terapis akan memberikan suatu tekanan yang sifatnya pasif di area dada dan perut secara simultan mengikuti gerakan nafas ekspirasi jadi ketika pada fase ekspirasi kita berikan kompresi pada area tersebut tetapi apabila ternyata dengan manual assistive cuff tidak juga membantu maka bisa kita tambahkan mechanical assistive cuff atau alat bantu dari luar yaitu insuklator, eksuklator, mechanical, teknik dengan alat bantu kemudian komponen yang berikutnya adalah positioning pasien tanpa gejala atau gejala ringan posisi optimal adalah tegak baik duduk ataupun berdiri berbaring dalam posisi prone lebih baik daripada supaya posisi tengkurap dengan memakai bantal minimal di kepala atau daerah torakal atau pelvic bila tidak memiliki bantal posisi tengkurap tetap dapat dilakukan dengan nyaman kemudian kedua lengan sebaiknya diletakkan di bawah 90 abduksi shoulder untuk menghindari problem pada bahu atau posisi lengan diletakkan dalam posisi senyaman mungkin untuk area kepala dan leher diajurkan menghadap ke kiri atau ke kanan agar jalan nafas tetap terjaga posisi badan, tanggul, dan juga tungkai dalam posisi segaris dan dilakukan dalam kondisi yang rileks atau bisa juga dilakukan dalam posisi setengah membungkuk apabila posisi prone, posisi suprime ternyata saturasi sudah lebih dari 95 maka posisi prone tidak diwajibkan untuk dilakukan yang berikutnya adalah komponen latihan fleksibilitas dimana latihan ini merupakan bagian pencegahan terjadinya komplikasi tirah-baring lama dan latihan fleksibilitas dapat berupa latihan ekspansi torak latihan lingkup gerak sendi pada otot-otot ekstremitas atas dan juga bawah dan diberikan 5-10 kali pengulangan dengan frekuensi 2-3 kali sehari latihan dihentikan apabila pasien mengalami kelelahan dan jumlah pengulangan dapat dikurangi tentunya semampu pasien selama fase isolasi komponen latihan berikutnya adalah latihan kebugaran atau endurance dan juga teknik mobilisasi selama isolasi mandiri tujuannya adalah untuk mencegah penurunan kebugaran kardiorespirasi karena berkurangnya aktivitas fisik dalam ruang isolasi yang terbatas teknik latihan kebugaran yang bisa diberikan misalnya dengan cukup latihan berjalan tentunya didahului dengan latihan peregangan bisa dilakukan 3-5 kali seminggu dengan durasi 30 menit atau selain dengan berjalan kita bisa dengan lakukan latihan yang simple yaitu latihan duduk kemudian diikuti dengan berdiri dan selalu diikuti dengan latihan peregangan latihan ini dilakukan 30 detik dengan frekuensi 2-3 kali sehari dan bisa dilakukan setiap hari di rumah yang tidak kalah pentingnya adalah latihan self-management dan juga mind control jadi latihan yang mengontrol agar kita positive thinking ya memiliki pikiran melalui pengalihan hal-hal yang positif pastinya sembuh-sembuh-sembuh seperti itu ya seperti pikiran mau sembuh dari penyakit melakukan latihan yang dianjurkan secara teratur rutin relaksasi serta meningkatkan level spiritual kemudian aspek edukasi disini meliputi satu tentunya adalah nutrisi jadi pada pasien dengan covid-19 selain diperlukan adanya exercise tentunya juga ditunjang lagi oleh nutrisi yang baik sehingga hidrasinya cukup dan perlu juga menambah asupan protein selain itu juga perlu tidur yang cukup dan berkualitas supaya tubuh tidak bertambah lelah selama melakukan isolasi mandiri yang dianjurkan adalah tidur di malam hari yaitu selama 7 sampai dengan 8 jam serta tetap melakukan protokol kesehatan 5M kemudian untuk rehabilitasi pada pasien-pasien covid dengan sejala sedang dan berat pertama kita lakukan dulu assessment assessment, assessment rehabilitasi disini meliputi tanda-tanda vital yaitu tekanan darah heart rate, frekuensi nafas dan juga skor nyeri jika memang terdapat nyeri serta juga tidak lupa kita menilai tingkat saturasi oksigen analisa gas darah jika diperlukan dan juga rasio tekanan parsial oksigen terhadap traksi uksigen serta menilai derajat daripada keparahan level sesaknya bisa dengan menggunakan suatu penilaian box scale atau dengan modified MRC deeps new kemudian juga kita melihat mengakses penyakit penyertai yang dimiliki pasien tersebut serta disabilitas apa yang sudah terjadi pada pasien-pasien kemudian disini program rehabilitasinya adalah yang pertama latihan kontrol pernafasan dengan target untuk memperpanjang fase inspirasi kita tahu bahwa pasien-pasien dengan infeksi covid-19 memiliki pola nafas yang sangat pendek dimana fase inspirasi tidak membuat oksigenasi itu cukup ya masuk ke dalam jaringan paru tepat sehingga tujuan poin penting dari kontrol breathing disini adalah untuk memperpanjang fase inspirasi tentunya akan membuat frekuensi nafas menjadi lebih lambat yaitu kurang dari 24 kali per menit juga tidak kalah pentingnya adalah latihan relaksasi ya untuk menenangkan pikiran juga disertai dengan relaksasi ini berbarengan dengan kontrol breathingnya dan juga teknik konservasi energi nah mengenai latihan pernafasan sebetulnya ada banyak sekali breathing exercise ya ada diafragmatical breathing dan juga ada post sleep breathing latihan diafragma ini akan diberikan bila sesak nafas terkontrol dengan frekuensi nafas kurang dari 24 kali per menit sementara yang kita tahu bahwa post sleep breathing ini adalah teknik bernafas yang memang identik dengan pasien PPOK sehingga apabila pasien COVID-19 tersebut juga memiliki penyakit dasar PPOK maka tipe breathing exercise yang bisa kita berikan adalah post sleep breathing sementara apabila pasien tersebut tidak ada penyakit dasar PPOK maka kita akan memilih diafragmatical breathing exercise oke yang kedua adalah program rehabilitasi medik untuk memobilisasi dinding torak jadi latihan seperti yang ada di gambar di slide saya ini bahwa latihan mobilisasi dinding torak ini bisa diberikan bersamaan dengan breathing jadi latihan dilakukan sambil menarik nafas kemudian tangan digerakkan ke atas kemudian ke samping dan ke depan itu sambil dilakukan inspirasi dan ekspirasi latihan dilakukan bila nafas terkontrol dengan saturasi oksigen lebih dari 93% bisa juga dilakukan dengan bantuan untuk mengurangi usaha nafas saat latihan kemudian sama dengan pada kasus-kasus yang lain hampir semua yang diberikan adalah positioning prone kenapa harus prone? jadi karena dengan prone position alveoli akan tetap terbuka dikarenakan adanya perbedaan tekanan dimana tekanan di dalam alveoli jauh lebih besar dibandingkan di dalam pleura sehingga dengan posisi prone tersebut alveoli akan tetap terbuka oksigenasi bisa diperbaiki atau ditingkatkan nah, berapa jam sebetulnya prone position yang dianjurkan menurut perhimpunan perdostri dari buku panduan yang kami miliki bahwa prone position itu dianjurkan 12 sampai dengan 16 jam dalam sehari tetapi tentunya tidak serta-merta harus 12 sampai dengan 16 jam artinya bisa dimulai dari durasi 30 menit, 1 jam kemudian nanti diakumulasikan total dalam sehari bisa 12 jam misalnya seperti itu atau kalau memang kondisi pasien belum mampu 12 jam maka bisa kita tentukan sesuai dengan toleransi pasien dan ditingkatkan perharinya kemudian juga adalah pentingnya mobilisasi dan latihan re-conditioning serta bersihan mukus jalan nafas nah, kalau berbicara mengenai bersihan mukus saluran nafas ini identik dengan 3 hal jadi, yang pertama di breathing, teknik bernafas diikuti dengan latihan batuk dan juga postural dry nasa kita tahu bahwa postural dry nasa ini adalah teknik di mana memposisikan seorang pasien sedemikian rupa kita memanfaatkan gaya gravitasi supaya mukus dari dalam paru-paru bisa kita keluarkan tentunya tidak hanya postural dry nasa tetapi juga diikuti dengan suatu teknik perpushion atau vibrasi dinding daya dan diikuti lagi dengan latihan batuk efektif nah, jadi prone position yang sering disebutkan di sini tujuannya adalah perbaikan oksigenasi mengurangi usaha nafas membantu dry nasa mukus saluran nafas jadi, posisi tengkurat dengan meletakkan bantal itu bisa di daerah kepala kemudian di daerah panggul dan juga di bawah tungkai indikasinya adalah semua pasien covid dalam derajat apapun baik dalam kondisi isolasi mandiri perawatan di bangsal isolasi maupun di IC tetapi harus kita perhatikan juga ada beberapa kontraindikasinya contoh, instabilitas spinal jadi ada cedera pada daerah leher, punggung atau ada cedera kepala dengan peningkatan tekanan intrakranial pos operasi dinding dada misalnya CAPT, jantung obesitas dan juga kehamilan trimester akhir pertanyaannya apabila pasien-pasien tersebut terdapat kontraindikasi untuk dilakukan suatu prone position lalu kita harus berbuat apa? jadi tidak harus selalu dengan prone bisa juga dengan tidur miring ke kiri atau miring ke kanan apabila tidak bisa juga ya kita dengan posisi semi-forward jadi seperti tidur bersandar dengan ketinggian 40 sampai dengan 60 derajat kemudian berikutnya untuk mobilisasi pasien covid-19 itu tujuannya kita tahu bahwa kalau bisa mobilisasi itu diberikan diberikan sedini mungkin pasien-pasien dengan covid-19 tentunya adalah bertujuan mencegah suatu deconditioning mencegah perburukan klinis dan komplikasi akibat tirah baring lama serta untuk memotivasi pasien dalam ruangan isolasi indikasinya kita bisa memberikan mobilisasi ini apabila sesaknya sudah terkontrol yaitu frekuensi nafas kurang dari 30 kali per menit saturasi oksigen sudah lebih dari 63% min arterial pressure lebih dari 65 atau kurang dari 125 mm air raksa tidak ada disritmia atau gangguan iraman jantung tidak ada gambaran patologi EKG dalam 24 jam terakhir nah sementara mobilisasi itu kita hentikan atau kita stop apabila ternyata saturasi oksigen kurang dari 93% dan tidak terkoreksi dengan pemberian suplemen oksigen atau pada kondisi dimana MAP tidak memenuhi target serta adanya keluhan subjektif lain seperti nyeri, kaki lelah, nyeri dada, sesak bertambah, keringat dingin dan sebagainya lebih detail mengenai teknik bersihan mutus saluran nafas kita tahu bahwa batuk yang khas pada pasien COVID-19 adalah tipe batuk yang kering pasien harus diberikan latihan batuk efektif tujuannya adalah segera memobilisasi sekret dari saluran nafas karena kalau sekret ini tidak dimobilisasi maka akan mengganggu suatu oksigenasi di sini batuk kering merupakan tanda gangguan dari transfer mukosiliar yang terjadi pada saluran nafas pasien COVID-19 jenis latihan yang dilakukan yaitu adalah active cycle breathing training seperti di gambar samping ini ya jadi active cycle breathing ini diberikan pada pasien-pasien yang komposmentis dalam kondisi yang sadar ya dia akan tarik nafas buang nafas ulangi lagi tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas sampai dengan tiga kali diikuti yang terakhir tarik nafas tahan kemudian dibatukan secara mendadak nah tentunya diikuti dengan suatu postural drainase postural drainase dan tindakan perkusi dinding torah dan dilakukan dalam posisi kegak jauh lebih baik ya untuk rehabilitasi COVID-19 di ICU targetnya adalah membantu optimalkan oksigenasi membantu penyapihan ventilasi mekanik dan mencegah ICU tentunya kita harus melakukan terlebih dahulu beberapa assessment kandar vital ya analisa kesejarah ya skorasnya tem ICU laborat radiologi ya ICU mobility scale-nya serta status neuromuskuler soalnya program rehabilitasi di ICU ya hampir sama jadi teknik bersihan jalan nafas itu perlu kita berikan ya kan disini adalah teknik klasik seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya namun apabila ternyata teknik ini tidak berhasil maka kita bisa berikan alat bantu-bantu ya dengan syarat ruangan tekanan yang harus negatif kan nah bedanya untuk latihan selama pasien di ICU itu kita berikan dalam bentuk pasif exercise ya belum aktif ya latihan pernafasan termasuk latihan diafragma dilakukan pada pasien yang sudah mulai ada nafas spontan demikian juga pemberian front position pada pasien-pasien dengan pemberian alat ventilator serta juga memobilisasi dini pasien tentunya karena kondisi pasien masih lemah ya untuk mobilisasi di ICU bisa menggunakan suatu alat yang kita sebut dengan building table jadi kita bisa memposisikan pasien itu berdiri tegak dengan menggunakan bed yang bisa disetting tegak kemudian pemberian modalitas fisik yang kita sebut dengan nemes atau neuromuskular electrical stimulation disini tujuannya adalah menjaga supaya otot-otot itu tidak mengalami atrofi sehingga perlu kita berikan suatu stimulasi elektrik kemudian ini adalah prone ya posisi prone pada pasien-pasien dengan menggunakan ventilasi mekanik indikasinya adalah apabila rasio rasio antara tekanan parsial oksigen dengan fraksi oksigen itu adalah kurang dari 150 dan diberikan sedini mungkin ya dalam 2 hari berarti 48 jam pertama sesudah terpasang ventilasi mekanik dan ini adalah kontraindikasi positioning prone pada pasien-pasien ICU yang menggunakan ventilasi mekanik yaitu misalnya adanya heart rate ya yang kurang dari 130 atau lebih dari 50 kali per menit tidak adanya disitutnya baru adanya peningkatan dosis vasopressor dalam 2 jam terakhir dan seperti itu nah disini adalah berikutnya topik mengenai rehabilitasi pada pasien-pasien dengan pasca covid nah kita tahu memang terbagi menjadi dua besar ya akut dan kronik ya tapi ada juga yang membagi menjadi akut sup akut dan kronik atau post covid sindrom memang pada kasus-kasus dengan post covid sindrom disini berarti terdapat gejala-gejala yang masih ada atau persisten yang masih muncul meskipun sudah dinyatakan negatif ya terbanyak disini adalah kelelahan kemudian dips new ada juga joint pain chest pain batuk dan anusnya nah targetnya pada pasca covid adalah mengatasi gejala-gejala yang masih putu perbaikan kapasitas fungsional dalam hal ini tujuannya adalah supaya return to activity dan return to work jadi kembali beraktifitas serta kembali bekerja itu yang menjadi poin yang membedakan dengan target pada pasien-pasien dengan pasca akut kalau akut tadi kita lebih ke life savingnya ya kalau untuk yang pasca covid bagaimana pasien itu bisa kembali bekerja dan beraktifitas seperti sedia kalah nah tentunya untuk menuju ke arah return to activity, return to work perlu beberapa hal yang kita lakukan yang pertama tentunya asesmen yang komprehensif kemudian kita membuat suatu program rehabilitasi yang sifatnya individual karena antara satu pasien dengan yang lain berbeda-beda setelah kita memberikan suatu program maka kita lakukan pengawasan saat atau monitoring saat latihan evaluasi program yang sudah berjalan ya tentunya program yang komprehensif nah asesmen-asesmen pada pasca covid disini meliputi tanda fetal saturasi oksigen saat istirahat dan saat beraktifitas skala sesak status neuromuskuloskeletal uji fungsi kebugaran kardiorespirasi bisa dengan uji jalan 6 menit atau 30 detik situs 10 test atau apabila mempunyai alat-alat yang lebih canggih bisa kita lakukan suatu cardiopulmonary exercise testing kemudian ada pemeriksaan lain yang mendukung misalnya dengan fungsi paru kalau tidak menggunakan spirometri misalnya tidak memiliki spirometri maka lakukan pemeriksaan yang sifatnya sangat sederhana yaitu single breath counting test kemudian juga uji fungsi menelan uji kognisi dan uji kekuatan otot nafas nah program untuk post covid sindrom disini banyak ke exercise-nya disini bagaimana mencapai suatu kebugaran endurance baik itu endurance untuk kardiorespirasi maupun untuk muskuloskeletalnya muskular endurance jadi kita perlu melatih latihan yang nantinya bisa meningkatkan kebugaran kardiorespirasi latihan fleksibilitas kemudian latihan penguatan otot pernafasan bisa dengan menggunakan alat seperti insentif spirometri atau EMT inspiratory muscle training dan juga pemberian modalitas ini bisa kita berikan sesuai indikasi jika ada suatu keluhan misalnya keluhan nyeri seperti yang tadi ada di tabel bahwa nyeri juga masih menjadi poin yang sangat besar pada post covid sindrom nah contoh modalitas fisik yang bisa kita berikan disini ini adalah suatu pemanasan baik itu superficial maupun deep heating serta pemberian tense tidak kalah pentingnya juga adalah pemberian latihan komunikasi bagi pasien-pasien pas keperawatan ICU yang mengalami penguatan komunikasi jadi bisa latihan konasi artikulasi maupun bahasa nah pada saat kita memberikan program maka kita harus melakukan suatu monitoring monitoring yang dilakukan itu adalah sebelum, selama, dan sesudah latihan poin-poin yang kita nilai adalah saturasi oksigen, tekanan darah denyut jantung, sesak, dan juga kalah kelelahan dengan box scale tadi dan latihan itu harus diterminasi atau dihentikan apabila saturasi oksigen kurang dari 93 suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat dan adanya ekstraserbasi gejala yang tidak membaik dengan istirahat nah untuk evaluasi mandiri saat latihan di rumah itu bisa dengan menggunakan skala box seperti ini jadi skala box di sini menilai tiga poin yaitu seberapa besar usaha yang dikeluarkan oleh pasien pada saat latihan seberapa sesak yang dirasakan oleh pasien dan seberapa lelah yang dirasakan pasien saat latihan di rumah jadi pasien secara mandiri bisa menunjuk berapa besar usaha sesak serta lelah yang dirasakan oleh pasien jadi kita ajarkan pasien untuk bisa mengenali dan menginterpretasi gejala dan dapat menghitung heart rate secara mandiri serta membaca hasil saturasi oksigen dan mengukur tekanan darah secara mandiri kapan harus istirahat atau kapan harus menurunkan intensitas dan membuat suatu logbook untuk setiap harinya monitoringnya nah kemudian aspek lainnya pada pasien-paksien dengan post-covid syndrome karena banyak yang mengalami suatu kondisi fatigue kemudian low cardio pulmonary endurance maka penting juga untuk kita edukasi untuk melakukan suatu energy conservation teknik jadi intinya adalah kita mengajarkan teknik-teknik apa saja yang sekiranya bisa kita lakukan modifikasi di dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga pasien itu tidak mengeluarkan banyak energi jadi energi ekspenditur yang keluar tidak terlalu banyak tentunya kita harus pintar-pintar memodifikasi bisa dalam bentuk memodifikasi posisi saat beraktifitas misalnya pada saat mandi tidak harus berdiri tetapi bisa dengan duduk tentunya energinya jauh berbeda pada saat memasak tidak dengan berdiri tapi juga dengan duduk serta menggunakan alat-alat bentuk sediakan periode istirahat antara satu dengan aktivitas yang lainnya dan yang tidak kalah penting adalah membuat skala priority atau prioritas mana yang perlu didahulukan dan aktivitas mana yang sekiranya bisa ditunda atau dikerjakan oleh orang lain yang terakhir sebagai take home message jadi COVID-19 ini memiliki gejala yang bervariasi antar satu dengan yang lain dan melibatkan banyak organ atau multi-organ sehingga perlu penanganan yang sepatnya multidisciplinar dan penatalasanaan sindroma pasta COVID-19 ini bersifat sintomatik komprehensif dan individualized atau tailor-made dan program rehabilitasi medik pasca COVID-19 ini diberikan tentunya untuk mengatasi gejala dengan tujuan perbaikan kapasitas fungsional sehingga pasien dapat kembali return to activity dan juga berpartisipasi dalam masyarakat dan juga return to work terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih dokter Novita ini adalah materi yang sangat berguna sekali dan sangat bermanfaat sekali terutama bagi saya ini yang praktis di KTP ada satu pertanyaan dari peserta tapi sebelumnya justru saya ingin bertanya dulu kepada dokter Novita jadi begini dok saya kan kebukuran praktek di FKT WDS dari dokter keluarga banyak sekali pasien yang habis terkena covid dan memiliki gejala seperti dokter jelaskan tadi dalam pemikiran saya memang ini harus saya rujuk ke dokter spesialis ke dokteran fisik dan rejualifikasi tetapi pernah saya utakatik di sistem rujukan WDS itu untuk SPKFR itu tidak tercantumkan sehingga saya bertanya tidak bisa rujukan vertikal dari dokter keluarga ke dokter SPKFR apakah ini harus rujukan yang terapak dari spesialis lain dokter 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 Novita pendapatkan rujukan langsung dari FKT WDS saya jawab ya dokter Yuli semoga bisa menjawab pertanyaan dia bingung ini heran kenapa tidak bisa rujukan vertikal ya memang betul jadi untuk pasien-pasien dengan menggunakan BPJS itu memang tidak bisa langsung datang ke SPKFR ya ini kendalanya dalam hal mungkin birokrasi atau aturan dari BPJS yang memang kita belum ada deal dengan kolegium kami per dosri dan kami sedang mengupayakan supaya memang pasien-pasien di FKTP itu bisa datang langsung ke spesialis tetapi dokter Yuli tidak perlu bingung ya tetap saja bisa dikirim ya dengan melalui misalnya ya TS internis atau pulmonologis atau geriatriksyen penyakit dalamnya yang lebih banyak pentak dengan post-covid syndrome begitu dokter Yuli ya jadi untuk pasien yang merasa perlu sekali memang mereka rela untuk berbat secara umum ya dokter tapi kan ada beberapa pasien yang tidak memungkinkan ya terima kasih sarannya dokter nanti kita akan saya fasilitasi banyak sekali dok saya temui sampai sekarang itu bahkan long covidnya lebih dari setengah tahun dok saya sendiri sudah 8 bulan saya juga menyintas tuh saat ini juga masih sudah melacakan peti ya walaupun intensitasnya itu menurun dari awal sampai sekarang bahkan dulu waktu saya keluar dari rumah sakit saya sempat lumpuh 2 bulan kemudian ini sudah alhamdulillah sudah sekitar 90% ini baik dokter ini ada pertanyaan dari peserta ya dari dokter septi atau sedara septi kha ini pertanyaannya adalah untuk pasien dengan keluhan anusmia yang masih menetap setelah dinyatakan negatif program rehabilitasi medik apakah masih bisa dilakukan iya saya coba menjawab ya dokter yuri jawabannya adalah bisa sekali dokter dokter santi ya bisa sekali jadi lebih kepada malah ini suatu home program ya home program yang dilakukan di rumah jadi karena ini adalah gejala sisa sehingga pasien tersebut tidak perlu datang langsung ke dokter karena bisa juga melalui suatu fasilitas yang sekarang ini juga sudah ada yaitu tele rehabilitasi beberapa rumah sakit sudah ada tetapi memang di rumah sakit rumah ini belum artinya begini jadi kalau untuk pasien-pasien post-covid yang memang tidak bisa datang langsung ke rumah sakit bisa kita edukasi melalui tele rehabilitasi program yang kami berikan adalah dengan pemaparan berbagai macam bau-bauan jadi kita bisa menggunakan minyak kayu putih bisa menggunakan cengkeh kopi ya vanila misalnya seperti itu tentunya berbagai macam jenis bau-bauan mulai dari yang halus ya sampai dengan yang menyengat tentunya bergantian satu lubang ditutup kemudian yang satunya untuk mencoba mengidentifikasi pun demikian nanti dilakukan di lubang satunya yang satu ditutup begitu itu simpelnya begitu untuk program rehabilitasi mengembalikan fungsi indra penciuman nah untuk program ini dokter apakah ini program yang program berbayar atau memang ini volunteer bagaimana kalau untuk yang saya baru jawab ini kan untuk gangguan penciuman ya saya rasa bisa dengan seandainya seandainya ada fasilitas tele rehabilitasi pasien itu ya tidak perlu datang ke rumah sakit ya karena pasien bisa di rumah menyediakan berbagai macam media bauan tadi dan dilakukan diulang-ulang sendiri di rumah karena hanya saja untuk itu tadi tele rehabilitasi tadi itu tidak semua rumah sakit sudah ada tentunya kalau untuk biaya sih saya enggak begitu paham ya pastinya ada kalau kalau melakukan suatu konseling dengan dengan teknik medis dengan kita medis ya pasti ada biaya ya memang kadang kedalanya juga kalau dilakukan di rumah itu kan faktor perdisiplinan juga kurang ya betul betul jadi kalau semua hal tadi yang saya sebutkan di atas baik itu exercise kemudian teknik konservasi energi itu agak sulit memang bagi pasien-pasien yang mungkin tidak patuh ya makanya perlu suatu pendampingan di sini perlunya adalah caregiver apalagi pasien-pasien lansir ya kedua akan tidak paham dokter ya dengan cara yang ya betul jadi langsung gitu ya ya eh begini kita bisa melakukan suatu itu telekonferensi dengan video call tentunya butuh pasien-pasien yang pemahamannya baik untuk mereka yang tidak paham maka kita perlu pendampingan dari keluarga sehingga yang kita butuhkan adalah suatu caregiver di tinggi itu tadi tetap pemantauan dengan menggunakan logbook tadi oke ya baik terima kasih sekali dokter Nobita karena memang sepertinya ini long COVID itu sepilih itu tetapi ini bisa benar-benar menggantung bahkan juga mengalami apa namanya pasien mengalami penurunan kualitas hidup jadi salah satu domain yang mempengaruhi suatu kualitas hidup seseorang adalah nyeri tadi ya nyeri kemudian gangguan aktiviti daily living nah itu juga akan menurunkan skor quality of life itu juga untuk mengurangi obat-obatan karena tentunya pada saat perawatan sudah terlalu banyak obat yang seperti ini dok karena dari segi pasnya mereka akan melakukan pemiritan yang sangat besar ya terima kasih dokter semoga sukses ya amin sama-sama baiklah teman-sama semua orang audiens yang saya menghormati saya lihat juga setelah saya cek dulu ya bagaimana pertanyaan ternyata tidak ada pertanyaan kita akhir saja untuk acara ini baik terima kasih akan saya ucapkan pertama kepada dokter wakil Dibu Martono sudah dihidikan dari fakultas dokter Anulimus yang dalam hal ini adalah sebagai tuan rumah yang memberikan fasilitas kepada kita semua sehingga acara CME pada hari ini kita berjalan dengan baik kemudian juga terima kasih kepada narasumber yang pertama adalah dokter Muhammad Risa Setiawan Mosk yang tadi peparannya atau materinya sangat bagus sekali ya dan sebenarnya itu ini perlu dibahui oleh masyarakat yang umum betapa kita dibalik layar ini kita berjuang mati-matian sedangkan masyarakat memandangnya sehingga kita hanya seperti tidak siap padahal memang apapun kondisinya kalau sudah perlu tentunya semua juga akan mengalami hal yang sama kemudian kedua juga pada beberapa nih Wahab yang tadi sudah memberikan pengetahuannya tentang patok fisiologi tentang obatan yang berdasarkan dengan patok fisiologi dan ini saat sekali dan memang betul banyak menyelamatkan pasien terbantu kemudian juga kepada dokter Novita Sari yang sangat baik sekali ya kalau memang ini perlu disosialisasikan pada masyarakat luas kemudian juga terima kasih kepada panitia kepada dokter Nabil sebagai MC nanti akan saya kembalikan dan saya sendiri sebagai moderator semuanya dari banyak kekurangan banyak kelemahan semoga mohon dimaafkan dan sebagai terakhir saya hanya bisa mendoakan kepada semua yang terlibat dalam acara ini semoga mendapatkan pahala dari Allah subhanahuwata'ala kesehatan kemudian ketenangan jiwa kebebasan finansial dan tentunya yang baik-baik untuk anda semua terima kasih alaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada dokter Nabilo silahkan dokter Nabilo terima kasih para nasional sumber atas materinya yang sangat menarik dan dokter Yuli yang telah memandu jalannya acara sekali lagi kami mengingatkan kepada para hadirin sekalian untuk mengisi presensi di tautan yang telah di-share di kolom chat Zoom materi dan sertifikat dapat di download pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dengan mengakses tautan yang akan di-emailkan kepada para peserta terima kasih tak terasa waktu sudah berlalu dan kita telah sampai di penghujung acara semoga ilmu seminar ini dapat bermanfaat dalam praktek dokteran kita kami selaku MC mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi anda sekalian tidak lupa kami memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan terdapat hal-hal yang kurang memuaskan dalam acara ini marilah kita tutup seminar kali ini dengan bacaan hamdallah dan doa kafratur matis Sampai bertemu di webinar Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang selanjutnya bilaifisa pihak pastir mikul khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.